Buya Yahya menjawab Baik Wakaf itu harus sesuai dengan syarat wakafnya Dan jika ada wakaf dengan syarat Selagi tidak bertentangan dengan wakaf Dipatuhi syarat itu Selagi tidak ada syarat Aslinya tidak bersyarat Wakaf itu adalah Menjadikan harta itu untuk Allah Nah tinggal ditujukan untuk apa Kalau wakaf untuk orang Misalnya ada masjid diwakafkan oleh orang Mathab syafi'i Maka mathab Hanafi tidak boleh Nah ini kan biarpun sah Tapi kan aneh, kenapa harus batasi begitu Ini madrosah untuk Tidak madrosah, mohon maaf Kisahnya dalam titiknya adalah madrosah Contohnya madrosah Diwakafkan untuk Ini gratis untuk pengikut mathab syafi'i misalnya Nah ini Selain mathab syafi'i tidak berhak untuk disitu Tapi kalau ini adalah wakaf untuk Tolabullah ilim, penuntut ilmu Dan pejuang-pejuang Allah Ya sah siapa saja Tinggal disitu Nah Kalau mengsyaratkan misalnya Seorang wakif Saya mewakafkan tanah Cuma disitu ada tadi pohon Cuma selama pohon itu masih ada Saya ingin memetiknya Karena saya Ingin bersedekah dengan isi pohon itu Dan ini tidak bertentangan Karena apa? Tidak bertentangan Karena apa? Tanahnya bisa diwakafkan Bersana hanya pohon itu saja yang dijaga Nah Dan itu akan punya masa Pohon itu Waktu yang berakhir Dengan matinya pohon berakhir juga Nah kalau tidak ada Ya tidak ada Tidak boleh Artinya begini Jika tanah sudah kita wakafkan Kepada pondok pesantren Maka Semua yang keluar dari tanah ini Hanya boleh dimanfaatkan oleh Semua yang punya urusan dengan pondok pesantren Ya santrennya Yang mengajar di dalamnya Pokoknya yang berkencimung Di dalam pondok pesantren Ada pun yang mewakafkannya Kalau dia bukan orang Di dalam pondok pesantren Dia tidak berhak untuk Mengambilnya Karena sudah diberikan di jalan Allah Apalagi ke urusannya Urusan buah sebegitu saja Kenapa harus diambil Beli saja di pasar berkilo-kilo Lebih banyak Tapi jangan sampai Karena itu adalah Dikembalikan Kalau ada Buah ada hasil Dikembalikan kepada wakaf lagi Gak boleh dibagi-bagi Gak boleh diambil lagi Orang yang mewakafkannya Karena sudah diberikan kepada Allah Mengambil wakaf kembali Gak boleh Itu seperti mengambil wakaf kembali Karena apa tidak disebutkan Di awal wakafnya Karena itu berarti sudah masuk Dalam pohon yang diwakafkan Bersama tanahnya Jadi gak bisa Dan memang pengurus wakaf ini Harus tegas dalam hal ini Cuma kadang gak enakan Pengurus masjid Gak enakan Ada orang butuh Dipinjemin duit masjid Duit masjid Pinjem-pinjemkan Duitmu sendiri Apalagi duit Tandu pondok Dibagi-bagi ke orang Gak bisa Termasuk semua yang tumbuh Makanya diantaranya Mohon maaf Suatu ketika ada seorang Pemungut Mau ngambil kayu Brongsok di sini Dia butuh Ya gak boleh Tapi ya kasihan dong Jangan sampai Dia pengen kayu bakar Saja kamu ditanya Butuh kayu bakar Kita belikan dari luar Kan waktu itu Selesai Kita belikan kayu bakar Selesai Tapi jangan ngambil Barang pondok Sedekah dari duit saya Bukan dari kayu pondok Makanya rongsok-rongsok pondok ini Boleh diambil Kecuali nanti Kembalinya adalah Untuk pondok Gak boleh dibagi-bagi Nah bisa Sampai tiker Tiker yang diwakafkan Untuk masjid Untuk pondok Kalau sudah gak bisa dipakai Ima Dia dibuang Kalau memang sudah harus Disampahkan Kalau masih bisa dipakai Dijual lagi Dikembalikan Biarpun pada rasanya Wakafkan tidak dijual Kecuali memang Tidak bisa dimanfaatkan lagi Bisanya dijual Lalu dikembalikan Seperti Kalau dalam bahasa fikir Tiker Yang sudah rusak Kan gak bisa dipakai Sebagai tiker Tapi kan bisa dijual Sebagai kayu bakar Duit yang dikembalikan lagi Ke wakaf Hati-hati Urusan wakaf ini Al-Quran yang diwakafkan Untuk masjid Maka gak boleh dibaca Di luar masjid Maka semua wakaf Untuk pondok Ya sudah untuk pondok Yang bisa menikmati Semua yang punya urusan pondok Biarpun di dalam pondok Nanti ada aturan Santri gak boleh makan Ini dulu Nanti daripada Santri berebut nanti Bukan berarti Secara syari Gak boleh Memang diatur oleh Ustadznya Misalnya ada pohon Disitu gak boleh dipetik Ini Jadi seperti itu Jadi gak diperkenalkan Ada pun yang sudah Misalnya Ustadznya itu Masih saja Memberikan Mangganya Kepada yang wakaf Tadi atau siapa saja Di luar sana Kalau memang Seperti itu Kisahnya Ya Ustadznya tadi Ganti dong Berapa kilo Mangga yang sudah Diberikan Memang urusan wakaf Harus hati-hati Begini Kok kejam Oh bukan bejam Kita ingin menyempurnakan Pahalanya orang yang wakaf Sebab mangganya Kan jadi wakaf Atau apa tadi Pohonnya tadi Jadi wakaf Dipanen sama Anak-anak santri Makan santri Wakaf Jadi gak Gak bukan kejam Jadi seperti itu Urusan wakaf Hati-hati Karena urusan dengan Allah Cuma kadang bisikan setan Ya biarpun urusan kecil Yang ingin merusak Niat Akhirnya jadi Masih ingin mengambil Kalau sudah selesaikan Ya Allah Kalau saya mengendaki Saya tanam pohon manggan Di tempat lain Pohon jamu Di tempat lain Selesai Seperti itu Hati-hati dengan sesuatu Yang sudah diwakafkan Jangan sampai Kita mengambil Kalau kecuali kita berhak Jadi santri di situ Jadi pengurus di situ Jadi ini Dia berhak Biarpun berhak Semua ada aturannya Siapa yang ngatur Nadirnya dan wakilnya Dipergunakan untuk apa Dikasihkan untuk siapa Mungkin karena barangnya sendiri Dikasih yang sudah punya istri dulu Yang berdiri dalamnya Mungkin karena Barangnya sedikit Dikasihkan yang sakit dulu Karena barangnya dikasihkan Yang sakit dulu Ini adalah aturan yang Yang mengatur manajemen Di lembaga tersebut Atau di hiasan tersebut Atau di tempat tersebut Intinya Tidak bisa diobral di luar Gak boleh Dan itu haram hukumnya Dan yang telah mengobral Pengurus masjid Pengurus pondoknya Harus ganti Wallahuaklam bisawab Pengurus percetan 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 Terima kasih.